Kekhawatiran akibat bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dirasakan Suhada, warga NTB yang saat ini berdomisili di Tabalong. Pasalnya seluruh keluarga Suhada saat ini berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Suhada mengakui saat terjadi gempa pertama pada 29 Juli lalu, ia sempat merasakannya karena saat itu berada di Kampung Halaman. Kemudian pada 1 Agustus ia kembali ke Tabalong untuk berjualan, sedangkan istri dan anggota keluarganya yang lain bertahan di NTB. Gempa sesulan yang terjadi 5 Agustus lalu membuat Suhada semakin panik. Ia berkali-kali berkomunikasi untuk memastikan keadaan keluarganya. Masya pasti namanya keluarganya, anak istri, di rumah semua, ibu. Ya rata-rata lari ke sawah, lari ke lapangan, lari ke bukit. Sampai tadi malam masih di lapangan, masih di bukit, bikin kemah, bikin tenda. Belum berani pulang, karena sampai sekarang masih goyang. Suhada menambahkan saat ini keluarganya yang berada di NTB terpaksa tidur di bawah tenda yang didirikan di tengah sawah, agar terhindar dari reruntuhan bangunan bila suatu saat terjadi gempa susulan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.